Ibu Fatimah ya tadi dari Maros, terima kasih. Jadi terkait dengan ini Ibu, prinsipnya adalah keadilan, bukan memihak salah satu. Keadilan, bagaimana prinsip keadilan itu diterapkan di dalam hubungan kerja dengan siapapun termasuk dengan guru. Dan kami melihat hari ini salah satu faktor mengapa kualitas pendidikan kita sulit untuk bisa meningkat justru karena mereka yang diberi tanggung jawab untuk mendidik, tidak dipikirkan kesejahteraannya. Betul. Nah ini prinsipnya begitu. Lalu penyelesaiannya teknis. Penyelesaian teknis asal ada kemauan politik, maka itu bisa dikerjakan. Yang sering problem itu begini, nanti ada aturan ini, aturan itu. Aturan itu bisa disesuaikan asal kepemimpinan memberikan nilai pegangannya apa. Nilai pegangan apa? Bapak-Ibu sekalian, ketika, ini pengalaman saya nih. Kalau Bapak-Ibu memimpin 20 orang, maka Bapak-Ibu menugaskan tiap orang satu-satu tugas A, B, C, D. Kalau Bapak memimpin 200 orang, maka Bapak-Ibu membentuk struktur organisasi, membentuk SOP, membentuk target. Itu kalau memimpin 200 orang. Kalau memimpin 200 ribu orang, atau memimpin 200 juta orang, maka memimpinnya itu pakai nilai, pakai value. Nilai itu yang kemudian dipegang oleh para pemimpin 200 orang, dipegang oleh para pemimpin 20 orang. Tapi kalau dari atas tidak ada pegangan nilai, maka orang mengambil keputusan sesuai dengan kondisinya masing-masing, tanpa ideologi, tanpa paradigma, karena kepemimpinan tidak memberikan pegangan nilai. Jadi dalam konteks ini, kasih pegangan nilai, apakah keadilan ada di dalam pengaturan ini. Bila tidak ada keadilan, maka koreksi sampai kontraknya berkeadilan. Gitu prinsipnya, Bu. Jadi dengan cara begitu, maka hubungan kontrak yang ada, apakah dengan guru, apakah dengan yang non-guru. Karena banyak sekali, sekarang ini yang berstatus kontrak, ini diselesaikan dengan prinsip keadilan. Karena tanpa itu, bila negara tidak menggunakan prinsip keadilan, maka akan muncul itu. Yang kedua, berkeadilan bagi semua. Ada proses yang harus dilewati, yang saat ini perlu mendapatkan status, itu secara bertahap diselesaikan. Jangan yang sudah saja, artinya apa? Yang sudah itu begini, jangan mereka yang memang secara aturan sekarang, batas usianya masih mencukupi. Kasian mereka yang sudah mengabdi lama, dan karena waktu mereka tidak mendapatkan solusi. Bukan karena salah dia, tapi karena selama ini tidak pernah ada solusi. Bereskannya semua hingga tuntas dengan begitu, karena nanti kita bisa menuntut delivery untuk kualitas pendidikan yang lebih baik. Begitu jawaban saya. Terima kasih.